Kewasan Pantai Anyer dan Carita masih menjadi primadona warga mengisi libur lebaran. Lonjakan wisata sudah mulai terjadi sejak hari kedua lembaran. Karena tingginya jumlah wisatawan, kemacetan di sejumlah akses masuk kawasan Anyer dan Carita pun terjadi hampir setiap hari. Rekayasa lalu lintas pun disiapkan pihak kepolisian untuk mengurai kemacetan panjang, salah satunya dengan memperlakukan sistem satu arah atau one way. Sistem satu arah yang diperlakukan pihak kepolisian ini dilakukan secara situasional dengan melihat kondisi di lapangan. Rekayasa lalu lintas ini dilakukan mulai dari pertigaan Teneng Cenangka hingga pertigaan Ciwandan. Jadi one way tadi diperlakukan mulai pada asyar sekitar jam setengah 4 sampai dengan tadi setengah 5. dimulai dari Simpang Teneng di Cenangka sana sampai dengan ditarik sampai dengan JLS. Terutama one way keluar tadi, one way keluar selama 1 jam dari Simpang Teneng melujuk ke JLS diteruskan sampai ke Torunjilgo Timur. Saat situasi padat, sistem satu arah pada pagi hari diperlakukan dari arah Ciwandan agar wisatawan bisa dengan mudah dan cepat sampai ke kawasan Anyer. Sedangkan pada sore hari di saat wisatawan akan kembali, sistem satu arah diperlakukan dari arah Cinangka menuju Ciwandan. Meski bisa memperlancar kendaraan wisatawan, namun sejumlah warga Anyer yang akan beraktifitas merasa terdampak. Bahkan salah satu warga Anyer mengaku terjebak kemacetan sekitar 1 jam saat akan kembali ke rumah. Banyak wisatawan mengisi waktu libur rebaran ke pantai karena dianggap lebih murah dan lokasi yang mudah dijangkau. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.